Pantai Kelayar Ini merupakan salah satu pantai yang paling fotogenik di Pacitan Tapi kalau misalnya lo pengen dapat suasana kayak gini nih Yang mataharinya masih kekuningan gitu kan Warna-warna keemasan Terus birunya masih keluar Pokoknya suasana itu enak banget Nah lo harus rela Agak pagian dikit nih dari Pacitan Soalnya jaraknya sekitar ya satu jaman lah Ya lumayan lah Gak terlalu jauh juga gak terlalu deket Disini gak bisa untuk surfing Jadi gak usah bawa papan surfingnya Tinggalin aja di kamar Dateng bawa kamera jangan lupa Karena tempatnya Instagramable Ya itu dia Bagus banget buat Instagram Keren Jangan lupa foto-foto Ya Fotohin gue Totohin gue Tentu bisa berenang Apalagi kan Oh bakal lagi gede nih Tuh Gitu aja ditutup kan Tapi tadi pas gue lagi jalan di pantai Gue udah tawarin main ETV Nah Kalau sampai lo udah tawarin Jangan nolak Jangan nolak Soalnya seru banget Main ETV itu Dan gak mahal Cuma 50 ribu aja Dan lo bisa ngajak Dua temen lo Jadi lo gak akan sendirian mainnya Jadi Ada yang mau ikut? Nih Tapi masih belajar ya Bentar Gue lagi coba mundur dulu nih Gimana secara nya Gimana sih? 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 Kayaknya di sebelahnya tuh bakalan bagus soalnya terbuka banget. Ini udah di ujung deh. Wah bener gak salah. Gak salah kesini ternyata. Tadi, itu dia Seruling Samudera. Jadi kalau misalnya ada ombak masuk, itu udah celah di antara batu-batuan itu. Nanti akan ada semburan air keluar. Tadaaa! Ternyata ya, layar itu luar biasa. Setiap sudutnya penuh dengan kejutan. Gak bakal install kalau disini. Jangan lupa bawa pasangan, biar gak udah lho kayak saya. Oke, setelah ngambil sunrise di bukit sebelah sana, kemudian main eTV, kemudian sempat foto-foto di bukit yang ini, karena waktunya untuk lanjut lagi. Sekarang gue mau ke pantai Banyutibo. Katanya sih gak kalah seru. Ikutin terus ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.